Dalam arti mungkin mengandung air Nah gitu jalannya Jadi harus ada gitunya Tuju saya pakai rumus Tapi jangan dibiarkan rumus itu berdiri sendiri Tidak Satu-satu lagi saya mau menjelaskannya Saya pernah datang ke Conference Vienna Yang tadi European Geoscience Union Yang tahun 2011 Itu saya datang ke Presentasi seorang peneliti Dari Rusia Oh dia sangat old fashion Gayanya Tasnya juga masih pakai Koper tas koper yang ecolak Masih tau gak Masih tau ya Merek koper yang ecolak Dulu anak SD itu bawaannya koper yang begitu Nah Terus di kopernya itu juga masih ada Biasa Bawa stiker pesawat terbang Stiker pesawat terbang Mas kapal Rusia itu apa ada yang tau Saya sendiri lupa ada Dia pakai Pokoknya maskapai penerbangan Rusia lah Yang kita juga gak pernah tau Dan dia menjelaskan itu Tidak pakai slide Dia hanya menjelaskan Pakai kertas satu lembar Dia bawa Selembar Itu tahun 2011 Dan dia bisa menceritakan itu Dengan cara yang sangat menarik Selama tujuh menit Tidak ada yang keluar ruangan Itu hebatnya Jadi Apa namanya Presentasi memang tidak harus pakai slide Salam kenal pak Nama saya Yasinda Dari Tersesat dan informasi Saya ingin bertanya Tadi bapak Mau berikan saran kepada kita Bagaimana melati communication skill Salah satunya Dengan sharing Tentang research kita itu Baik orang spesialis Atau pun non spesialis Dan Sebenarnya saya juga Tersesat dari beberapa Dosen Atau beberapa Kenalan itu Bahwa Kalau bisa sih Selalu jalan rohan Oh anak Gimana kan Betil Nah Tepat kan Wah Itu bohong Itu pak Itu Aduh ampun Itu masih ada yang bilang begitu Ya Tidak Salah 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 Jadi Apa namanya Emang kita itu Mau menemukan apa sih Risetnya itu apa Bentuk energi baru Begitu Dari ludah bisa menghasilkan listrik Kok GRGR sekali gitu Mau dicuri Benar ini saya itu Saya itu kalau ada orang Ngomong gitu Saya akan bilang Pak Bapak itu ngelitinya apa sih Justru sekarang ini Orang itu supaya Bisa Apa namanya Disitasi Karyanya dibaca Begitu Justru datanya harus di-share Data mentahnya itu harus di-share Emang orang Mau baca makalah kita Itu percaya gitu aja Terus gak ada datanya Terus ditanya Kenapa datanya Kenapa takut Di luar nanti Kemana Enggak lah Jadi sekarang riset itu harus Sedetil-detilnya Anda jelaskan Dengan waktu Dan Constrain waktu Dan constrain jumlah slide Yang Ini Yang ada Bahkan sekarang ini Ada jenis makalah Namanya data paper Justru tidak boleh Ada analisis Dalamnya Ya Kalau misalnya Nanti pulang dari sini Coba di google Jurnal Nature Scientific data Grupnya Springer Nature Itu data Justru tidak boleh Ada analisis Ya Jadi Bahkan sekarang Ada jurnal yang Memuat proposal Kebayang gak Pak Proposal kok dipublish Iya Cuma kenapa Saya juga pernah Jadi kalau Anda Lihat CV saya Gak hebat-hebat Cuma saya itu Apa-apa Saya publish Termasuk hal yang aneh Gitu Proposal Itu saya upload Gitu Siapa tau aja Yang mau ngasih uang Ya kok GR-GR amat Proposal mau ditiru Gitu Ya Jadi Tolong kalau ada yang bilang Seperti itu Bila Pak Saya kasih nomor Pak Irwin Tapi intinya Enggak Penelitian itu harus dijelaskan Harus dengan sedetail mungkin Tentunya dengan waktu Dan jumlah slide Yang 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 ada Dan itu semua mitos Yang gitu Mitos Bahkan sekarang itu Ada namanya Preprint server Benar dengar Ini saya jelaskan juga Ini komputer ini Nyambung ke internet Enggak 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 Silahkan pertanyaan Di lagi Oke Saya minta waktu Tadi mungkin sempat disinggung oleh Bapak Erwin mengenai kompetisi Three minute Tesis Nah sekarang kita coba Langsung ya Pak Jadi udah dipersiapkan Ada salah satu peserta dari Sekolah Yang Lebih Hamas Kasarjana Yang ketiga ini Yang ketiga ini Akan Presentasi Tentang Abstrak atau Mungkin penelitian yang sudah dia lakukan Kepada Saudara Muhammad Faruq Kalhadid Dipersilahkan Jadi sekarang ini ada Server Namanya Preprint server Jadi pada saat Anda Menyelesaikan makalah Biasanya kan Disubmit ke satu jurnal Itu kan proses peer review Lama Itu bahkan Sekarang itu Bisa Anda upload Draft sebelum peer review Itu ke server Preprint Namanya Preprint Dokumen yang belum Di peer review Itu namanya Preprint Nah ini Sudah di awali oleh Orang matematik Dan orang fisika Tahun 91 Jadi makalah Yang diunggah Kesini Semuanya bukan Makalah Yang peer review Bukan Justru ini adalah Sebelum peer review Supaya Klaim Hasil riset itu Segera dapat Diunggah secara online Orang dapat baca Tidak ada lagi Curi-mencuri Ya Kalaupun dicuri Yang akan Menyelamatkan Anda itu Adalah Timestamp Namanya Pengunggahan Waktu pengunggahan Ini archive Nah Sebulan yang lalu Belum sampai sekarang Hari ke-25 Saya membuat ini Indonesian archive Jadi Ini baru Belum sebulan Sekarang sudah 230 Sekian makalah Kalau tidak salah Yang diunggah Kesini Ini saya kenalkan juga Ini 241 Jadi Anda bisa Membuat akun Disini Ada yang punya Orkit sudah Orcid.org Tidak tahu Tidak ada yang Ngasih tahu Di jurusannya Dan saya Hanya satu orang Orkit Nah Ini tuh Sepacam Profile Begitu Sepacam Google Sekolar Begitu ya Nah Ini Anda bisa Membuat akun ini Nanti kalau Anda Upload sesuatu Terbit jurnal Dimana-mana Asal ada DOI-nya Bisa langsung Masuk ke sini Nah Anda bisa Sign up Akun Ke Inarchive Tadi Dengan akun Orkit ini Setelah itu Anda Bisa Mengunggah Draft Makalah Anda Kesini Terindeks Google Sekolar Dalam waktu Satu minggu Lima sampai Enam hari Bahkan Sebelum Terbit di jurnal Ya Dan itu pun Bukan Seh Plagiarism Atau Duplikasi Padahal Kalau ini Dicek Dengan Turnit In Similarity Kira-kira Berapa persen Ya bisa 80% Tapi bukan Plagiarism Itu Harus Dihuruskan Turnit In Identity Itu bukan Plagiarism Checker Itu Similarity Checker Similarity Checker Pemeriksa Kesamaan Dalam hal ini Bahkan 100% Similarity Itu bukan Plagiarism Bisa Jadi Ya Ini harus kita lurus-luruskan Yang begini Karena jarang juga Anda menerima itu Dari Profesor Anda Begitu Karena jarang juga Ada yang ngulik Karena saya memang ngulik Yang begini Oke Jadi Preprint Nanti kita bicara Kalau ada kesempatan yang lain Dan itu bukan Duplikasi Atau lagi Arisa Silahkan Mas Untuk selanjutnya Kita 3 minute Presentation Nanti 3 minute Comment Jadi Ini adalah presentasi Dari Saudara Mohd Farouk Al-Hadid Tentang Penelitiannya Jadi Beliau ini sudah ikut Dari SIP 1 Sampai SIP 3 Jadi kemarin Di SIP 2 Mungkin teman-teman juga ingat Sudah diingatkan Kalau Ada abstrak Atau apa Yang ingin Dibahas secara bersama Bisa dikirim ke panitia Farouk Salah satu yang mengirimnya Bisa? Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 saya masih terlalu ini juga masih terlalu berat ya misalnya misalnya ini misalnya ini menurut saya tiga slide ini 123 dan pada saat namanya menayangkan ini kenapa enggak Anda tuliskan ini saja nih ini 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 sama ini ya kan jadi apa tadi ini muda rabah musharokah terumurah bahag itu ini jenisnya ininya saja yang Anda tulis begitu kemudian eh nah misalnya ini ini kenapa tidak misalnya ini leverage begitu ya leverage dalam kurung pakai simbol begitu kurang 5% ya kan of kurang 5% revenue misalnya menurut saya itu satu-satu ini satu penjelasan yang cukup begitu ya nanti leverage kurang dari 5% itu dari revenue kan gitu ya kemudian receivable nah ini juga receivable kurang dari 49% menurut saya itu bisa di ini dipotong jadi selain itu bisa saja tidak tidak apa namanya tidak sedikit agak banyak tapi setiap slide nya itu apa ya ringan ringan begitu ringan dilihatnya ringan dan Anda apa namanya mengalihkan slide itu bisa diatur kalau saya banyak kan tinggal menjelaskannya di kondens begitu ya di kompres begitu kemudian ini oke nah kalau seperti ini Anda mengemasnya sebagai timeline itu bagus juga ya ya jadi ada garis gitu ya garis terus pakai garis ter spell 2014 ternyaksnya sebagai timeline kemudian huruf menanggapi dikit supaya tapi bukan membatas maksudnya tadi mungkin juga sudah dijelaskan sama Pak Erwin kalau misalnya presentasi kita itu tergantung mungkin audience dan tergantung background kita juga saya sebenarnya betul kata Pak Erwin saya lebih senang dengan beberapa poin lebih singkat cuma yang saya khawatirkan adalah ada gak misalnya ketika kita presentasi ada beberapa reviewer atau dosen yang melihat lebih senang membaca tulisan ini sumbernya apa sih jadi pengen detail banget ya kalau saya bingung ya makanya ini itu selera jadi selama orang yang keberatan itu bukan pemimpin Anda Anda bisa abaikan saja kita kan gak bisa memenuhi keinginan semua orang misalnya Anda mau mempresentasikan ini untuk misalnya seleksi dikti misalnya kan kehidupan Anda itu akan Anda reviewer ya menurut saya itu juga gak cukup gak cukup alasan untuk membuat Anda mengubah gaya slide Anda jadi ini harus jadi ada di tangan Anda itu saja jadi jangan Anda itu semua-semua diserahkan kepada audiens saya gak usah presentasi kalau begitu ya kan ya Bapak aja nih presentasi Pak kalau ini saya kalau sudah kesel saya gitu jadi maksud saya untungnya belum pernah nah jadi maksud saya kembali lagi makanya di awal tadi saya sudah sampaikan jadi kalau yang kalau yang keberatan dan memberikan artis pemimpin Anda ikuti gak usah banyak nanya jadi itu karena itu berhubungan dengan orang kan iya orang pemimpin itu betul memang keinginan orang kaya orang itu memang berbeda-beda dalam hal ini kalau dia masih posisinya sebagai pemimpin Anda ya harus Anda gak asing tapi kalau posisi orang itu adalah reviewer audiens biasa begitu ya nyoba Pak aja lah yang presentasi gitu kalau memang saya bisa jelaskan tapi saya menjelaskannya dengan cara seperti ini nah yang penting begitu Pak jadi kalau dia nanya ingin detil ya Anda jelaskan detil gitu tapi selai tanda itu ya jangan berubah dari gaya yang seharusnya begitu yang namanya slide kan tadi Anda sendiri bilang kalau Anda ceritai gak perlu slide ini ya kalau Bapak mau ingin tahu detilnya ya makalah lengkapnya ini ada 50 halaman Pak silahkan dibaca nanti saya bersedia diskusi setelah presentasi kalau Bapak ada pertanyaan yang kurang jelas itu caranya ngelask sedikit dengan berakhirnya tadi sesi komen dari presentasi yang sudah disampaikan Pak Ruk maka kegiatan kita di sesi pertama ini juga sudah berakhir sebelumnya untuk Bapak Erwin ada pemberian cenderawata yang dilakukan oleh Vanitya terima kasih sekarang ini jamannya Anda itu harus menyampaikan apa yang Anda ketahui jadi produk riset itu apapun itu termasuk slide presentasi kalau bisa ya dibuka aja dibuka kek kemana ya jadi kalau di google nama Anda itu muncul bukan hanya tanggal lahir sama tanggal meninggal tapi di tengah-tengahnya ini juga ada penuh dengan karya begitu kira-kira jadi sekarang banyak di slide share silahkan terus Anda juga coba google free repository itu ada juga misalnya fit share kalau Anda unggah ke situ bahkan slide juga bisa dapat DOI ya nggak ada yang pasti cerita ini kecuali saya tapi nanti kalau ada mungkin dapat Vanitya bisa kumpul-kumpul cari waktu lagi yang lain saya jelaskan yang seperti-seperti itu ya jadi semoga studinya semua ladar apa yang saya sampaikan bersama bermanfaat kalau ada yang salah di dalam di mana saya begini biasanya termasuk salah satu orang yang jarang marah saya nggak pernah marah kalau saya marah itu saya nggak pernah nilpon gitu-gitu kalau selama saya masih masih bicara keras itu bukan marah kalau saya marah itu artinya saya sudah tidak pernah menghubungi mahasiswa saya itu itu saya marah baik terima kasih sampai ketemu di kesempatan yang lain kalau memang ada adiknya nah teman-teman kalian itu adalah akhir dari sesi pertama untuk sesi pertama kita untuk hari ini hari ini setelah sholat asyar mukul 15.30 kita masih ada sesi kedua sesi kedua yaitu adalah sharing dari teman-teman yang sudah ya sedikit banyaknya sudah banyak berpengalaman lah di dunia konferensi internasional nanti akan ada dua orang yang sudah disiapkan oleh panitia teman-teman nanti akan dapat bertanya atau ya sekedar sharing informasi lah nanti dengan teman-teman sekalian nah selain itu nanti kita juga pas pulang teman-teman nanti bisa ambil sertifikat atas nama teman-teman sendiri yang sudah ikut SCP dari tahap 1 sampai tahap 3 maupun yang baru ikut di tahap 3 saja jadi semuanya nanti